Pemirsa dengan mengusung tema memerdayakan generasi mendatang, KPU Moro Jambi berharap, pementum peringatan Hari Demokrasi Internasional tahun ini dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Peringatan Hari Demokrasi Internasional pada tahun ini dijadikan momen untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Moro Jambi Almutakin mengatakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Jajaran pelaksana pemilu mulai dari PPK hingga KPU gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan aktif bersosialisasi, diharapkan masyarakat akan sadar pentingnya menggunakan hak suara untuk menentukan pemimpin bangsa di lima tahun yang akan datang. Untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak suara, KPU juga memfasilitasi bagi mereka yang pindah TPS. Dan Pemkap juga gencar melakukan perekaman KTP elektronik terhadap pemilih pemula. Ketua, pemilu ini kan sebagai sarana integrasi bangsa. Dalam momentum hari demokrasi ini, kita berharap masyarakat jangan sampai terpancing dengan isu-isu hoak yang menyebabkan perpecahan. Karena pemilu ini kan pesta demokrasi, artinya semua hari yang gembira dalam menyambutnya. Tidak ada saling bucat, saling caci, saling maki. Artinya kita sama-sama membangun bangsa ini ke depan yang lebih maju. Pada momentum hari demokrasi internasional yang mengusung tema, memberdayakan generasi mendata, Ketua KPU Mora Jambi juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi hoaks pada pelaksanaan pemilu, dan lebih selektif dalam memilih calon yang akan dipilih. Seluruh komisioner beserta jajaran KPU hingga PPS untuk selalu berkomitmen bekerja dengan netral, profesional, dan berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu 14 Februari 2024.